Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Bagus Gambar. 13 hari yang lalu, aku telah membuat sebuah kuis di komunitas channel YouTube ini. Kuisnya yaitu, apa perintah yang digunakan untuk memotong objek 3 dimensi menjadi beberapa bagian di Autopad. Dan terima kasih untuk 42 orang yang sudah menjawab. 67% memilih slash, sedangkan sisanya 33% memilih trim. Oke ya, langsung masuk ke AutoCAD-nya. Di sini aku telah menyiapkan 2 buah kubus ya. Dan rencananya aku akan memotong miring pada kubus di sebelah kiri ini. Untuk langkah awal, di sini aku akan mengubah pandangannya supaya lebih mudah dalam memotong ya. Kita ubah menjadi pandangan top. Dan aku akan memotong dari sini ke arah sini. Langsung aja ya, kita ketik slash. Kemudian pilih objek yang ini ya. Kemudian enter. Kita pilih titiknya, kemudian titik yang kedua. Enter. Kayak gini. Kita coba geser ya. Nah, yang tadinya berbentuk kubus, kini berbentuk prisma segitiga seperti ini. Oke ya. Kemudian di bagian kubus sebelah kanan ini, rencananya aku akan memotong menjadi 4 bagian. Dari sini ke arah sini. Potong. Kemudian dari kiri ke kanan. Untuk caranya juga sama, kita tinggal klik slash kayak gini. Kemudian kita pilih objek. Kemudian enter. Kita tinggal kayak gini. Kemudian enter. Kita slash lagi. Klik, klik, kemudian enter. Kayak gini ya. Kemudian enter. Nah, ini sudah menjadi 4 bagian ya. Yang tadi hanya 1 kubus, sekarang menjadi 4 bagian. Kayak gini ya. Kemudian misalnya, di sini, aku akan memotong bagian tengah ini ya. Caranya seperti tadi, kita ubah pandangannya terlebih dahulu. Yaitu pandangan front ya. Karena ini kan bagian depan. Nah, ini kan bagian depan ya. Kita ubah dulu. Nah, kemudian kita tinggal ketik slash. Klik, kemudian enter. Jadi di tengah. Nah, gampang kan? Dan jika kita ingin memotong sesuai ukuran, maka kita bisa gunakan sebuah garis pantu untuk memudahkannya. Misalnya dari mana? Dari sini, ke atas sebesar yaitu 120. Misalnya ya. Nah, 120 kan sekian. Kita bisa gunakan garis pantu ini. Dan kita ketik slash. Kemudian klik objeknya. Enter. Dan kita cari ujung dari garis pantu tadi ini ya. Tinggal keser kayak gini. Kemudian enter. Nah, gini sudah dipotong sesuai ukurannya. Dan ini ukurannya pastinya berbeda. Di atasnya berapa? 130 ya. Di bawahnya adalah 120. Saya ulangin ya. Aku ulangin. Kita coba bikin garis pantu. Misalnya ya itu 25. Nah, 25 kan sekian ya. Kita slash. Kita klik objeknya. Enter. Kemudian kita cari poin pertama. Keser kayak gini. Nah, sudah kepotong. Kampang kan? Jelas kampang. Oke ya. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.